Kementerian Kesehatan mencanangkan wajib imunisasi yang bertahap bagi bayi baru lahir hingga 18 tahun. Tentunya gunanya untuk melindungi anak-anak kita dari penyakit-penyakit berbahaya. Nah dok, sebelum kita bahas lebih detail, mungkin dokter Nungki bisa jelasin dulu nih, apa sih arti dari vaksin itu sendiri dan gimana cara bekerja vaksin? Oke, jadi kalau vaksin mungkin kita sering dengar istilah imunisasi sama vaksinasi. Dan kita mengira bahwa istilah itu sama. Jadi kita berangkat dari imunisasi dulu ya. Imunisasi itu bisa pasif, bisa aktif. Imunisasi pasif adalah saat kita memberikan imunoglobulin atau antibodi yang sudah jadi ke dalam tubuh seseorang supaya bisa langsung melindungi. Sedangkan imunisasi aktif adalah kita memberikan vaksin yang berisi antigen dari kuman atau virus yang sudah dilemahkan atau kuman yang mati supaya tubuh kita bereaksi terhadap vaksin tersebut dan membangun sendiri kekebalan tubuh. Nah, jadi cara kerjanya adalah ketika masuk antigen berupa virus yang dilemahkan atau bakteri yang dimatikan, badan kita akan tetap merespon sebagai itu.